Sejarah mencatat, enam jenderal serta satu perwira pertama TNI-ED menjadi korban peristiwa G30S PKI pada 1965. Namun, lembaran sejarah kelambangsa Indonesia hingga kini masih mengisahkan misteri mengapa Panglima Kostrat saat itu, Soeharto tidak diculik dan dibunuh Partai Komunis Indonesia, PKI. Indonesia bakal menyajikan informasi seputar Soeharto yang selamat dari penculikan dan pembunuhan pada peristiwa G30S PKI. Selengkapnya, mari saling menerima. Sejarawan Universitas Indonesia, Bondan Kanu Muyoso mengaku, pertanyaan mengapa Soeharto tak ikut menjadi korban penculikan G30S PKI jadi pertanyaan para ahli sejarah, dilansir Republika. Kalau niat PKI adalah kudeta, maka logikanya yang harusnya diculik adalah perwira yang memegang pasukan. Namun, dia melanjutkan, faktanya yang diculik dan dibunuh oleh anggota partai itu tidak mengendalikan pasukan, kecuali Jenderal Ahmad Yani dan Jenderal Ah Nasution. Sementara, yang lainnya kebanyakan perwira staf di Markas Besar Angkatan Darat tidak membawahi pasukan secara langsung. Adapun, perwira yang membawahi pasukan, seperti Panglima Kostrat Soeharto dan Pandam Jaya Umar Wirahadi Kusumah justru tidak menjadi korban PKI. Tetapi yang paling mencolok adalah Soeharto karena dia Pangkostrat saat itu yang ada di Jakarta yang sedang menunggu anaknya yang sakit di rumah sakit tanpa pelindung. Artinya dia siap kok malah tidak diculik, ujarnya. Ada dugaan terjadi sebuah konflik di tubuh internal Angkatan Darat yang menyebabkan Jenderal disingkirkan. Belum jelasnya bukti hingga saat ini membuat misteri itu menjadi pertanyaan di kalangan sejarawan. Kesaksian Kolonel Latif Soeharto disebut-sebut mengetahui akan rencana penculikan sejumlah Jenderal yang diakini sebagai Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta pada Presiden Soekarno. Hal itu berdasarkan kesaksian salah satu pelaku yaitu Kolonel Abdul Latif dalam persidangan. Dikutip dari buku John Rosa berjudul Dalih Pembunuhan Masal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto. Latif bersaksi bahwa ia memberi tahu Soeharto soal rencana penculikan sejumlah Jenderal. Sehari sebelum kejadian itu saya melapor langsung kepada Bapak Majen Soeharto. Sewaktu beliau berada di RSPAD, rumah sakit pusat Angkatan Darat, sedang menunggui putranya yang ketumpahan sup panas. Dengan laporan saya ini berarti saya mendapat bantuan Moril karena tidak ada reaksi dari beliau, kata Latif. Tak hanya sekali, Latif bahkan sebelumnya pernah membahas soal isu adanya Dewan Jenderal di rumah Soeharto. Latif bercerita lebih lanjut, telah menyatakan bahwa ia juga sudah membicarakan masalah Dewan Jenderal dengan Soeharto satu hari sebelumnya di kediaman Soeharto di jalan Haji Agus Salim. Saat itu Soeharto masih menjabat sebagai Panglima Kostrat. Pada pertemuan di rumah Soeharto itu Latif melaporkan adanya isu soal Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta. Menurut Latif, Soeharto telah mengetahui hal itu dari mantan anak buahnya dari Yogyakarta yang bernama Subagio. Soeharto dianggap loyalis Bung Karno. Sementara itu dalam kesaksiannya kepada mahkamah militer, Latif membeberkan alasannya tidak memasukkan nama Soeharto dalam target penculikan. Karena kami anggap Jenderal Soeharto loyalis Bung Karno, maka tidak kami jadikan sasaran, kata Latif seperti dikutip dari buku gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan, dan Petualang 2010. Tak cuma itu, Latif bahkan melapor ke Myjen Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Langkah ini dilakukan Latif setelah laporannya tak ditanggapi oleh Pandam Jaya Myjen Umar Wirahadi Kusumah dan Pandam Brawijaya Myjen Jenderal Basuki Rahmat. Latif mengaku sudah beberapa kali mewanti-wanti adanya upaya kudeta oleh Dewan Jenderal. Menurut Latif, Soeharto hanya bergeming mendengar informasi itu. Bahkan di malam 30 September 1965, Soeharto mengabaikan Latif yang menyampaikan rencananya menggagalkan kudeta. Soeharto sendiri mengakui dia bertemu dengan Latif menjelang peristiwa G30S. Namun dia memberikan kesaksian yang berganti-ganti. Jawaban Soeharto Dalam mewawancara dengan Der Spiegel pada 19 Juni 1970, Soeharto mengaku ditemui di RSPAD Gatot Subroto oleh Latif pada malam 30 September 1965. Soeharto tengah menjaga anak bungsunya, Putomo mandala putra alias Tommy yang dirawat karena luka bakar akibat ketumpahan sop panas. Namun katanya, Latif tidak memberi informasi apa-apa, malah akan membunuhnya saat itu juga. Dia justru akan membunuh saya. Tapi karena saya berada di tempat umum, dia mengurungkan niat jahatnya itu, kata Soeharto. Namun dalam foto biografinya, Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya, 1988, Soeharto mengaku hanya melihat Latif dari kejauhan dan tak sempat berinteraksi. Begitulah fakta-fakta yang terangkum dari berbagai sumber. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!